Di tim kita tuh istilahnya kayak gini, kalau misalnya ada satu nih yang luarin ID, misalnya siapa misalnya aku misalnya, luarin dulu, ntar dari satu ID tuh keluar lah pemantik-pemantik lainnya, dari Tori terus kenapa gak isiin gini aja, habis itu dari Ajust, kenapa gak isiin gini aja, nah habis itu evaluasi lagi kayak ini gak cocok deh, tapi lebih banyak punya Ajust gak cocok sih. Halo semuanya, kembali lagi di Posture Podcast Arsitektur, jadi kali ini kita di video sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai prolog, jadi penjelasan mengenai segmen-segmennya sudah di jelaskan, sekarang kita masuk ke salah satu segmen nih temen-temen, kita berada di segmen Hello Sai, jadi seperti video sebelumnya, kita sudah menjelaskan apa itu Hello Sai, dan sekarang kita sudah kedatangan ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yang kagetan-kagetanya, kedatangan bintang-bintang yang spesial, di inilah tiga orang ya teman-teman, tiga orang minumannya barengan, tiga orang ini, perkenalan diri dulu nih untuk kakak-kakaknya ya, mulai dari yang paling kanan atau yang paling kiri duluan, bebas-bebas, yang paling kuat, gak usah bahas umur lah, bahas tugasnya, I think, eh ya, perkenalin aku Caca, mahasiswa luar, tujuh belas, sedang di fase tugas akhir, ya itu aja dulu sih, antara aja, selanjutnya kak, Saya anggilnya Ajus, Kak Ajus ya, Kak Ajus, angkatan 18, sekarang sibuk apa? Sibuk nugas ya, siap-siap, dua di artis, ya, perkenalin nama saya, Kita, Kris Nantara, biasanya dipanggil Tori, angkatan 18, dari jurusan asitektur Universitas Bermadewa, angkatan 18 ya, jadi Kak Caca, Kak Ajus, Kak Tori, gitu ya, Dan sekarang kakak-kakak ini bakal berbagi pengalaman ya, tentang sayembara yang, denger-denger nih, habis menang sayembara nih ya, mungkin, Bahkan dua kali berturut-turut, juara satu bahkan ya, iya, bener sekali ya, jadi kita pengen, pengen tanyakan gimana sih, tips dan triknya, mungkin, Atau kita pengen tanya, mungkin bisa ngasih tips juga ke temen-temen pemirsa di rumah Mbak Sibia, kita mulai dari yang mana nih, ada dua kan tadi sayembara-nya, Mungkin gini aja dulu, mungkin bisa dijelasin nih, apa itu sayembara, itu apa sih, seberapa pentingkah sayembara di dunia asitektur, gitu, mungkin siapa di luar? Saya jelasin sayembara Ratu, saya jelasin yang penting, oh, sayembara itu sederhananya, lomba sih sebenernya, lomba yang diadain satu universitas atau himpunannya lah, Jadi dia punya sesuatu yang dicari, dari sayembara itu, ada kategorinya, misalnya buat bangunan apa, misalnya buat desain apa, Nggak dulu tentang bangunan ya, bisa, itu tuh juga bisa fasilitas penunjang, misalnya kayak vendor gitu misalnya, atau yang lainnya, Pokoknya sayembara itu intinya lomba sih, lomba desain asitektur, secara umum. Oke, jadi sayembara itu adalah suatu lomba membuat desain gitu kak ya? Ya bener banget. Seberapa pentingkah sayembara bagi mahasiswa asitektur? Menurut saya, pentingnya sayembara asitektur, untuk kalangan mahasiswa asitektur itu, untuk melatih dari, apa, self branding kita gitu. Jadi kita juga bisa menguji kemampuan kita, ilmu kita sudah sampai, mana sih di bidang asitektur itu? Mungkin kayak gitu sih. Jadi, penting ya bagi mahasiswa asitektur bisa mengetahui kemampuan mereka, udah ada dimana ya? Ya bener. Level nasional mungkin ya sekarang kan? Bisa jadi evaluasi diri juga. Iya. Nah, ngomong masalah sayembara, mungkin dari kalian sendiri, udah berapa kali sih ikut sayembara? Kalau dari saya pribadi itu sudah 17 kali. 16 kali. 16 kali. 16-17 kali. Dan semuanya dapat juara ya kak ya? Awalnya juara, abis itu kembali lagi ke pasal turun. Lagi mencari jati diri, menggali lagi ilmu yang baru. Jadi jangan pernah puas sekali ya kak ya. Betul-betul. Kak Aziz, saya kurang lebih, lebih dikit dari dia. Karena saya denger ya ikut sayembara waktu itu. Jadi saya ikut join sama dia. Terus ya dari sana pas di masa-masa kekalahan itu pasti banyak. Dan terus saya disana mengalami dari mana sih kekurangan dari karya-karya kami. Terus itu hanya juga, karena juga masalah waktu, ngatur waktu juga dan kerjasama kami di mana. Bidang kami kekurangan dalam kemampuan di sayembara, menemukan ide-ide. Kalau kak Caca? Kurang lebih sama ya. Kayak kadu, jadi serius-serius. Kurang lebih sama kayak ajus. Jadi sekitar berapa ya? 12-an ya? Mungkin ya. 13. Ya Tori lebih banyak ikut sih, karena dia ambisnya. Kalau boleh tahu kak Caca ini dari semester berapa udah mulai ikut sayembara? Kalau dari aku sih dari semester tiga ya. Itu habis dari pulang TKIMA kan ketemu teman-teman baru. Jadi kita dapatlah ilmu-ilmu baru. Ini kan ternantang juga dapat informasi dari mereka. Jadi nyoba sih. Walaupun sayembara awalnya kita tuh ikut di tuan rumah sih. Ikut di acara fanatik. Dungan murah. Kalau dari kak Ajus? Aku dari semester empat. Semester empat. Semester empat. Pas itu dah yang aku bilang tadi. Dengar-dengar dia yang sering ikut sayembara. Awalnya kumpul nih bertiga sama dia gitu. Terus dia iseng-iseng ngerti sama dia. Aku jadinya, apa sih retangnya gitu. Apa sih dibicaraan gitu. Kepo jadi dia gitu. Dia bilang sayembara ini. Dijelasin dari dia. Oh jadi aku ikut tertarik. Dari sana dah aku mulai ikut sayembara. Dan bentuk tim dari sama mereka. Oh berarti timnya ini dibentuk setelah masing-masing personil pernah ikut sayembara gitu ya. Atau memang udah langsung klop satu sekali nih timnya gitu. Enggak ya. Enggak. Dari awal tuh sama kayak main bola kan. Iya. Jadi nyari-nyari dulu mana orang yang. Mana-mana. Sama nyari keresahan yang sama gitu loh. Siapa sih yang mau kita ajak jalan bareng kayak gitu sih. Mungkin letaknya dimana sih biar bisa nemu orang yang sama gitu. Maksudnya satu frekuensi buat ikut sayembara tuh. Satu circle. Satu circle. Kok itu dari pribadi sih bisa tau ya. Yang mana kita kayaknya cocok. Yang bisa ngisi kekurangan kita gitu. Bisa jadinya saling mengimbangi lah. Saling. Jadi berawal dari keresahan yang sama gitu ya. Bener-bener. Dan ngomong ini kan kakaknya baru aja menang sayembara BOS ya. Best of Studio 2021 yang diselenggarain oleh himpunan mahasiswa Unika Sugija Pranata gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih awalnya. Siapa yang punya ide? Jadi ayo dong kita ikutannya gitu misalnya. Siapa yang punya ide pertama? Interupsi izin menjawab. Jadi sebenernya saya disini tuh di tim saya maranya bertiga nih. Kalo bahasa kasarnya ngurusin nih-nih. Ngenemin nih-nih. Sebenernya mereka bertama Tori sebenernya. Yang saya berani gini di share di grup gas. Gak gas gitu. Kau asal gas aja ya. Asal gas ya. Gitu. Jadi yang emang ngajak-ngajak tuh lebih ke mereka berduas. Tori sih. Jadi emang kak Tori yang semangat. Semangat ya gue ngerajak aja. Kalo aku kan ya senior lah. Sehingga senior maksudnya yang lebih tua gitu. Terusin nih-nih. Terus kalo kak Tori gimana nih? Awalnya bisa kepikiran aja Kak Ajus atau ajar Kak Caca gitu. Bagaimana awalnya? Awalnya ngajak kan. Pernamanya sama Caca dan ada lagi. Ada rekan tim saya. Itu Adi Witika. Jadi kita berawal berangkat dari bertiga. Tim yang berbeda. Lalu ada Adi Witika abis itu gak bisa. Karena dia ada urusan yang lain. Jadi kita harus nambah lagi. Siapa yang bisa kita ajak. Jadi kita karena sering sharing-sharing. Apalagi kan ketua impunan berdua nih. Jadinya sering lah ada kumpul. Dengar-dengar gitu. Saling ngisi. Abis itu. Ya itu. Karena saya kan. Dapat info banyak tuh. Tentang acara webinar. Seminar. Ataupun sayembara. Jadi itu share sama mereka. Berarti setelah akhirnya mengutuskan untuk ikut. Langkah selanjutnya nih. Ngapain nih? Bertiga ini. Setelah memutuskan untuk. Ayo ikut sayembara nih. Setelahnya ngapain? Setelahnya. Ya. Itu. Kumpul dulu untuk. Ice breaking lah. Gak gini. Apa? Brand store. Brand store. Bentuk lainnya gitu. Oke. Enggak tahu. Enggak. Membahas dulu. Di Thor. Dari sayembara itu. Kan ada latar belakangnya. Ya. Itu tuh. Apa sih yang bisa kita dapat dari sana. Kunci yang untuk menjawab. Masalah dari. Dari Thor itu. Untuk sayembara nya. Jadi gitu. Hmm. Setelah melihat. Thor yang sudah disajikan oleh. Panitia sayembara. Setelah berdiskusi. Brainstorming lah istilahnya. Langkah selanjutnya dari. Setelah itu apa? Mungkin. Dari Kak Cacamu. Hmm. Langkah selanjutnya. Apa ya. Cari referensi. Ya. Cari referensi. Sayembara sejenis. Sebenarnya. Apa namanya. Masalah sejenis lah. Misalnya kalau. Purpose. Purpose. Cari aja. Dimana gitu. Misalnya marah. Purpose. Tapi. Banyak kayak bahasa Inggris ya. Library competition. Apa gitu. Misalnya. Kita lihat. Dia buat apa sih. Itu kan di luar. Misalnya sesuaiin deh. Sama yang di Thor tuh. Kalau di. Misalnya di Bali. Misalnya. Di Bali. Yang kayak gimana. Perlunya. Disesuaiin aja. Habis itu. Apalagi ya. Ngorte dulu. Cari referensi. Bagi tugas. Biasalah. Bagi tugas. Pembahasan mengenai Bos. Bos nih. Apa tema yang di. Dini. Sama panitiannya. Verbal. Eh. Micro housing. Post pandemic. Post pandemic. Mungkin bisa dijelasin. Micro housing. Post pandemic. Post pandemic. Itu kayak gimana. Glory. Jadi. Ku housing. Post pandemic. Itu gimana. Kita menjawab. Permasalahan. Hunian. Gini. Apa. Kecil. Pada masa. Pandemi. Jadi. Untuk menjawab. Masalah pandemi. Itu garis besar. Itu garis besar. Terus. Untuk ide. Konsep. Yang tinggal. Angkat. Yang kayak gimana. Jadi. Ide dan konsep. Yang kami angkat. Karena ini kan. Masalah pandemi. Dan hunian. Pandemi itu kan. Masalahnya. Bisa. Menyangkut ke ekonomi. Dari hal itulah. Keresahan kita. Melihat dari lingkungan sekitar. Banyak yang jualan di luar. Lagi ada PKM. Yang datang-datang. Dah mulai balik. Jam. Sembilan pun udah balik. Padahal dia. Preparenya jam 6 sore. Gitu. Tapi udah disuruh pulang. Jam 9. Harus pulang. Jadi gitu. Dari masalah ekonomi. Dari lingkungan sekitar. Dari keresahan masyarakat. Di lingkungan sekitar ya. Kalau banyak ini. Yang punya ide. Siapa atau mungkin. Barang-barang. Siapa yang pertama mencetuskan gitu. Ehm. Di tim kita tuh. Istilahnya kayak gini. Kalau misalnya ada satu nih. Yang luarin ide. Misalnya. Siapa misalnya aku. Luarin dulu. Ntar dari satu ide itu. Keluarlah pemantik-pemantik lainnya. Dari Tauri. Terus. Kenapa gak isin gini aja. Habis itu. Dari ajus. Kenapa gak isin gini aja. Nah. Habis itu. Valuasi lagi kayaknya. Ini gak cocok deh. Tapi lebih banyak. Ya ajus gak cocok sih. Dari banyaknya ide. Kemudian. Disaring lagi. Gitu ya. Dapatkan satu ide. Oke. Kita pakai yang ini. Kalau boleh. Diceritain nih. Kan aku sempet nonton juga nih. Waktu orang kaknya. Presentasi. Penjurian. Ya kan. Karena penjuriannya terbuka. Itu agak unik juga. Biar beda sama. Peserta-peserta lainnya. Mungkin bisa diceritakan nih kak. Presentasi ya. Presentasi ya. Kalau itu. Yang presentasi kan aku tuh. Jadi. Kalau presentasi itu. Lepas aja sih sebenernya. Kalau udah tau. Ya tinggal ngobrolin aja. Apa yang kita buat gitu. Tinggal ngobrol aja. Habis itu. Suasana presentasi ya gimana ya. Sama ya kayak presentasi kita di studio. Cuma lewat zoom gitu ya sih. Pertama lagi moderatornya. Siap. 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 Mungkin karena juga udah tau materinya sendiri. Ya. Karena mengerjainnya bareng-bareng. Juga udah tau lah. Desainnya sendiri. Jadi. Lebih gampang gitu. Dan udah pengalaman juga. Kayaknya ya. Studio sih sebenernya. Pengalaman studio aja. Sampai akhirnya. Mendapatkan. Eh. Jangan dong. Finalis lah. Finalis dulu. Masuk ke pengumuman. Finalisnya. Gimana. Perasaannya itu gimana. Gimana. Gimana seneng. Seneng. Pecat telorin. Pecat telorin. Akhirnya. 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 Sebenernya. Sebenernya kalah bos gitu. Papu nggak ya. Papu langsung jawaran. Siap. Boleh lah. Jadi. Seneng. Ya pasti seneng lah ya. Seneng. Gak yang kalah ya sebenernya. Bagai dua hari gen. Gendang finalis kan gitu. Deadliner lah. Ya. Kerja deadliner. Masuk finalis. Abis itu presentasi udah disampaikan tadi. Akhirnya. Juara. Dari. Berapa finalis yang presentasi. Presentasi. Kira-kira. Presentasi. Berlima. Lima tim. Ya. Pesertanya tuh 90an. Kalau nggak salah. Atau 70. Jadi 90. Seluruh Indonesia berarti. Ya. Di masuk ke fase presentasi. Lima finalis. Akhirnya yang mengenangkan. Ya. Juara satu. Masuk. Pecat telorin. Langsung juara satu. Kalau boleh tahu. Menurut Kakak nih. Apa yang membedakan. Desainnya. Kenapa bisa jadi juara satu. Menurut Kakak. Apa. Mungkin keunikannya. Dari desain kalian. Ya. Kalau bicara keunikan. Ingat lagi ya. Semua yang dibimbing. Kebetulan desain kita. Ya nggak sih. Bimbingan tuh. Baru-baru ini. Pas baru-baru Sembara. Bimbingan aja ke saya. Sembara. Oh ya Pak. Bimbingan pertama. Ini. Saudara Geltanya nggak ada. Itu. Buka dikit. Bimbingan. Apa sih yang sebenarnya harus kita cari. Jadi. Dari Sembara tuh. Khususnya di studio. Apa yang. Yang ini ya. Bosnya. Jadi. Kita buat dulu. Apa yang diminta. Dari Sembara tersebut. Penuhi semua kebutuhan. Penuhi dulu. Apa itu. Ya micro house. Lalu. Kita analisa lagi. Dari pandemi itu. Kan udah biasa tuh. Kita bicara pandemi. Kan mesti bicara kesehatan. Terus. Samaya. Dibilang dulu tadi. Apa sih lagi. Selain pandemi itu. Ekonomi. Aktifitas manusia. Aku yang terkenal. Ekonomi. Habis itu. Ya udah. Digabungin. Analisa-analisa. Keluar strategi. Keluar goal. Implementasiin. Habis itu ke design. Jadi. Yang bikin kita beda dari yang lain. Itu adalah. Isi warung depannya. Jadi. Dapur itu. Kita buat. Di depan. Di depan itu. Ada jendela. Geser ke atas bawah. Itu kayak. Atmosfernya kayak kedai. Gitu lah. Ya. Ada warungnya. Sama. Abis itu. Terasnya itu. Tangga ya. Teras itu. Kita buat tangga. Jadi tangga itu. Lebarnya. 40. Jadi dia bisa duduk di sana. Tanpa harus masuk ke dalam rumah. Sejenis amphitheater lah fungsinya. Selain itu ada juga. Hal yang penting kita. Pembeda kita itu. Jadi rumah tumbuh kembang. Dan pembelian material sih. Itu sangat penting juga. Di lupa. Rumah tumbuh kembang ya. Mungkin bisa dijelasin. Kak. Tidak apa deh. Tidak apa deh. Tidak apa deh. Tidak apa. 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 Kalau salah kan langsung tak. Tak. Tak explode guys. Yang setelah gue. Yang dari hasil diskusi bergigadu. Yang koncepwadu. Dimana. Dari hasil. Pertama di pengguna nya dulu. Mereka ceri. Kan susah mencari-cari. Dari tanahnya. Susah tuh di kota gitu. Terus dia. Buka usaha kecil. Terus buka. Membuat. Rumah yang kecil. Sederhana. Buat. Cukup. Keseharian mereka dulu. Nah terus. Dengan penjualan mereka yang ada warung kedai di Muka Redi. Penghasilan disana lah. Ditambahkan untuk. Upgrade rumah mereka. Meningkatkan lagi. Terus semakin berkembang lah. Sampai. Kebutuhan mereka. Dari kebutuhan mereka. Berdua. Sampai punya anak. Misalkan rumah tumbuh kembang tuh. Rumah yang berkembang lah istilahnya. Dari awal. Sampai akhirnya. Ya. Dari faktor-faktor yang masuk gitu. Jadi dia. Tumbuh kembang tuh. Yang pertama nya kan. Memenuhi kebutuhan. Dasar dulu. Jadi setelah itu. Setelah mereka punya uang. Dari. Kegiatan itu. Berdagang dari rumah. Misalkan itu bisa. Berkembang lagi. Karena dia udah mendapat modal. Dari itu. Berdagangnya. Jadi bisa. Ditambah lagi kebutuhan. Yang lebih. Misalkan punya anak lagi. Pengen buat terah. Buat bangkan. Jadi itu ditambahkan. Mungkin ide itu kali ya. Bikin timnya ini bisa menjuarai. Dan selain itu juga. Kalau yang aku lihat. Desain-desain serta lain itu. Hanya melihat dari sisi. Yang lebih. Menangani virus. Gitu ya kak ya. Iya. Bisa dibilang itu sih. Soalnya banyak. Soalnya. Tak tahu gimana. Lebih ke. Kesehatan yang mereka. Berhatikan. Sehingga kan. Bapaknya ini. Memperhatikan juga. Faktor ekonomi. Gimana sih. Pemilik rumahnya. Nanti itu. Akan. Bisa. Mendapatkan hasilan. Gitu kak ya. Di rumah aja. Tanpa harus keluar rumah. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga. Kenapa kepikiran. Aku aja gak bisa gitu mikirin. Kenapa. Tiba-tiba ada warung. Di depan. Rumahnya gitu kak. Warung. Maksudnya warung itu. Ganti ya. Apa namanya. Kedai. Jadi. Dalam satu denah itu. Dibagi dua. Sisi kanan. Itu adalah dapur. Nah dapurnya itu. Ada jendelanya. Jadi kayak. Gimana ya. Rasanya itu kayak kedai. Kedai. Kedai-kedai kecil. Yang isi jendela. Itu buat keluarin makanannya. Iya. Lalu juga. Terasnya. Dia pakai pintu. Jenis apa pintu ya kak. Kayak gini. Oh. Gini. Kayak bukaan jendela. Kayak bukaan jendela. Ya. Itu dibuka. Nah. Pas itu dibuka. Di bawah itu kan ada tangga tuh. Nah. Jadi suasanya itu kayak warung gitu. Itu yang kita buat. Gitu. Jadi bisa dibuka. Nah. Kayak kanopi lah jadinya. Kayak kanopi gitu. Tuh. Jadi kepikirannya tuh adalah. Itu. Hasil analisa di awal. Dengan. Kenungi sih sebenernya. Jadi itu. Kedai-nya langsung merangkap. Dapur gitu kayak. Iya. Dapur. Kalian sama dapur pulang. Jadi mungkin itu yang menjadi nilai tambah ya. Jadikan. Bisa meraih juara. Juara berapa kak? Juara berapa kak? Juara berapa kak? Juara berapa kak? Nah. Setelah. Kita berangkat ya. Setelah dari juara satu. Berangkat ke sayembara selanjutnya. Sayembara selanjutnya tuh. Apa? Tentang mikro farming. Pokoknya mikro dah. Pokoknya mikro. Kita berangkat dari mikro. Untuk menjawab masalah yang lebih besar. Menjawab masalah makro gitu. Sayembara ini diselanggarkan oleh. UMS Surakata. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta ya. Berarti. Ya. Jangkauannya luas lah ya. Tikat nasional lagi berarti kak ya. Belum nasional. Belum nasional. Tikat nasional ya. Nasional. Dan. Mendapatkan juga lagi-lagi nih. Berurutan nih. Mendapat juara satu. Jackpot. Tentara. Sebelum masuk ke juara satu. Kita lagi di balik. Ke. Awal-awal sayembara. Setelah. Juara satu di sayembara sebelumnya. Masuk ke sayembara selanjutnya. Pasti kan udah tau nih. Setelah. Setelah. Beluknya lah ya. Masuk ke sayembara selanjutnya. Apa sih yang berubah dari sayembara sebelumnya? Gak jauh sih sebenernya. Ya gak jauh. Kebutuhan. Dan bahas pandemi. Ya. Kebutuhan dan pandemi itu sih. Lagi kita ngolah itu. Cuman yang ditonjolin disini. Pembedanya apa? Untuk pembeda di karya kita. Jadi maksudnya di sayembara ini kan. Sebelumnya kan micro house tuh. Sekarang ini apa? Apa yang tema yang diangkat? Tentang farming kan. Jadi itu masalah ketahanan pangan. Pada saat pandemi sih. Minum. Jangan dijawab. Jadi tentang ketahanan pangan. Ya. Ngomong-ngomong dari sayembara satu ke sayembara yang kedua ini. Jadi jaraknya berapa lama ya kak? Gak jauh sih. Karena kita daftarnya langsung dua kali. Jadi udah dari awal kita ikut dua-duanya. Kita kan targetnya kalau ada selesai harus ada di sambung lagi gitu. Jangan sampai ada waktu kosong gitu lah. Kosongnya berbobot lah gitu. Kopok. Mengisi waktu kosong gitu kak ya. Kita kembali ke sayembara yang kedua tadi. Tentang masalah menjauh ketahanan pangan di tengah pandemi kak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih ide konsepnya. Berawal dari mana? Berangkat dari keresahan apa? Sekarang keresahan apa? Oke. Keresahannya sih itu. Karena ini kan menjawab di perumahan. Pun site yang akan dirancang itu sangat kecil. Hanya di taman di bagian depan dan belakang. Itu pun hanya satu setengah kali tiga setengah. Yang di depan. Yang di belakang kali dua-an lah. Itu gimana kita ketahanan pangan. Masak tangan pangan itu kan kebutuhan makanan mereka, keluarga itu sehari-hari gitu. Bagaimana bisa menjawab tentang gini. Produksinya yang lebih banyak sih itu sebenarnya. Jadi bagaimana cara rumah itu bisa berdiri dalam pangannya sendiri gitu kan. Dengan outputnya itu apa? Apa yang dilakukan dalam rumah itu? Jadi kita menjawab tentang dua hal. Yang pertama itu ada efisien dan efektif. Nah itu kan menciptakan dari. Pertama kuncinya kan masalah produktivitas tuh. Jadi dari kata itu ada produktif dan aktivitas gitu. Produktif itu bagaimana kita menciptakan itu masalah efisien dan efektif. Cara menanam apa yang lebih banyak dapat tanaman. Lalu aktivitas apa yang bisa disiplakan dari ruang-ruang tersebut. Kayak gitu sih. Kayak mungkin ini Kak Ajus dari tadi diem aja. Mungkin Kakaknya ada gilirannya yang jelasin kayak gimana desainnya. Yang desain barang yang kedua ini. Untuk desain-desain barang kedua Nis. Lebih gampang sebut sih kayak hidroponik lah. Tapi jawabannya lebih ke hidroponik lah. Karena masalah tarantangan juga. Tapi tidak ke hidroponik saja. Lebih kita kan di arsitektur lebih mengutamakan tentang arsitektur lagi apa mengenal lah. Tidak. Habis itu di desain tersebut tidak. Di tim kami tidak hanya cuma masalah ketahanan pangan aja. Di bagian sayuran tanaman itu. Tapi kami juga berpikir tentang daging. Yang daging itu cuma ada ikan sama ayam ya. Iya. Kenapa timbul ada ayam sama ikan tuh. Balik lagi dari analisa yang dibilang notori. Yang aktivitas sama jen sidang. Yang dimana adanya bermain dari seorang anak-anak. Oh. Jadi aktivitas seorang anak ini kan bermain. Jadi dihadirkan ikan dan ayam gitu kan. Setelah itu pun kita buat media tanam yang bisa dilakukan kolaborasi dari seorang orang tua ataupun anak. Di masa sekarang kan mencari seorang penerus generasi petani atau orang yang ingin menanam itu sangat sulit tuh. Memang hadirkan itu bagi anak-anak. Jadi itu concern kami. Jadi ya aktivitasnya antara seorang anak dan orang tuanya bisa. Mungkin orang tuanya bisa mengajari anaknya dengan cara kesan-anak. Jadi sama-sama gitu ya. Bagaimana mengemas itu menjadi menyenangkan bagi anak kita. Iya betul. Dan bermanfaat bagi keluarga yang menempat di rumah. Betul. Bermain dihadapet, belajar juga dihadapet. Iya betul. Bener banget. Dan mungkin dari kakaknya apa nih yang membedakan desain kalian ini dengan peserta-peserta lain gitu. Apa keunggulan dari desain Saibara A2 ini. Hmm. Apa ya? Duh seperti yang dijelaskan Padi itu. Sebenernya ada sih satu peserta hampir mirip ya. Iya. Cuma fokus ruangnya beda. Iya. Jadi kalau saya pribadi jawab, arsitektur tuh bagaimana nggak cuma ngewadahi satu concern aja. Contoh misalnya kita ambil micro farmingnya. Kalau butuh ketahanan pangan nggak perlu sebenernya sih. Tinggal beli aja modul hidroponi tuh selesai. Apalagi trendnya tuh menanam sekarang. Trendnya menanam kan. Tapi gimana sih kita yang memberikan solusi desain barat tersebut menghadirkan ruang yang bisa mewadahi aktivitas mereka semua gitu. Jadi yang pertama kita analisa tuh adalah pandemi ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan sama aktivitas di rumah. Kan awal-awal pandemi tuh hashtag di rumah aja. Terus kalau udah di rumah aja, kalau udah hidroponi gitu ngapain lagi? Kan gitu. Nah jadi yang kita lakukan adalah membuat ruang yang istilahnya menghadirkan interaksi tidak langsung. Jadi interaksi tidak langsung tuh penggunanya nanti disana secara nggak sadar atau konstan atau instan gitu. Sebenarnya spontan. Secara spontan dia pake ruangnya tuh pake apa aja gitu. Jadi noktap mikrofarmingnya tuh kan ada dua tuh desainnya. Yang di depan sama yang di belakang. Yang di belakang kita pake fokus ketahanan pangan. Yang di depan kita pake ruang interaksi. Kenapa di depan? Karena yang pertama tujuan kita juga tujuan akhirnya adalah goalsnya. Jadi membuat itu tuh modul itu bisa diterapkan di rumah-rumah lain gitu. Jadi beranjak dari itu di depan kita taruh. Supaya masyarakat sekitar istilahnya. Penduduk sekitar di rumah sebuah itu bisa ngeliat. Oh ternyata asyik ya. Mikrofarming gitu. Enggak cuma hidroponitok ditaruh. Enggak gitu. Cuma itu. Jadi kita buat noktap itu ada beberapa bagian. Fasadnya kita buat. Seperti box gitu. Box kayu. Nah itu fungsinya untuk itu. Naruh apa namanya? Pot. Pot dan tanaman yang dibuat sama anak dari botol botkas itu. Jadi dia punya suasana kayak oh ini punya kunih. Jadi pot ini dia punya dia gitu. Habis itu untuk yang dibelakang itu fokus ayahnya. Dia nanam segala macam sana. Maintenance. Maintenance segala macam. Ayah pokoknya di keluarga itu kita bagi. Lalu kita redesign. Taman itu tanahnya kita substraktif ya. Tanahnya kita substraktif 30 cm ke bawah. Supaya memaksimalkan tinggi ruang. Jadi kan apa ya. Desain mukam itu ada dua lantai. Itu. Jadi di bawah kita pakai kanang ayam. Kanang ayam. Tapi ada sirkulasinya juga kok. Kanang ayam. Di atas kanang ayam itu bisa duduk. Jadi habis itu di depan kanang ayam itu sirkulasi. Depannya lagi. Apa namanya? Kolam ikan. Kolam ikan. Itu kan. Kolam ikannya pun nggak cuma kolam ikan untuk dikonsumsi kan. Ya. Ada ikan lain gitu kan. Buat anaknya. Tadi disampaikan sama Kak Ajus ya. Itu benar-benar menarik. Benar-benar menarik. Dan itu mungkin menjadi suatu kelebihan dari desain yang dibuat oleh kakak-kaknya. Dan gimana nih perasaannya Kak? Kan dari babak penyisihan gitu ya. Masuk ke finalis dulu ya. Finalisnya berapa orang? 10 ya. Sampai 10 kan. Eh nggak. Finalis 5. Finalis 10. Habis itu dipilih lagi 5 besar gitu. Berarti dari total keseluruhan 10 besar, 5 besar berarti jadi jumlah. Gimana nih perasaannya Kak? Baru tahu. Perasaan yang sebelumnya kan karena belum pernah menang lagi. Menang. Sekarang kan ada jarak. Terus ternyata menang lagi. Terus kan perasaannya beda nih. Perasaannya beda nih. Antara saya yang pertama sama kedua. Perasaan beda nggak? Sama. Sama. Kita udah dikasih pesan juga sama kemarin juri. Yaitu bapak Ari Indra. Ari Indra. Jadi itu tetap membumi itu sih. Tetap membumi. Pasti akan melekat di kita. Walaupun mimpi kita sih melangit tetap membumi. Harus menginjak bumi tetap ya. Pasannya adalah tetaplah membumi ya. Setelah mendengar pengalaman dari kakak-kakak semua. Kita pasti sebagai anak-anak yang belum. Mungkin saya pribadi ya. Belum pernah mengikuti saya embara. Jadi kita penasaran nih. Sebagai mahasiswa arsitektur. Yang terkenal sibuk. Yang terkenal sibuk. Gimana sih caranya bagi waktu tuh. Biar bisa ikut saya embara. Tugas kita kan banyak. Terus ini sekalian dua gitu. Gimana tuh? Tips membagi waktu kak. Ijin menjawab ya. Kalau menurut gue bagi waktu di mahasiswa arsitektur tuh kata-kata sakral. Gue susah dong. Susah. Bener susah. Maksudnya kalau aku bilang kita bertiga ini sebenernya nggak produktif. Sibuk gitu kan. Beda ya. Produktif sama sibuk tuh beda gitu. Jadi asal anda cegai gitu. Kalau menurut gue bagi waktu di mahasiswa arsitektur tuh aku pribadi nggak bisa bagi waktu. Itu maksudnya deadline gitu. Pasti. Karena terlantung pribadi ya. Senang ya. Senangnya dia buat sesuatu tuh kayak gimana gitu. Gitu. Kalo tips. Mungkin nggak bagi waktu ya. Cuma tipsnya adalah. Mereka strategikan ya sih. Strategi. Strateginya gimana. Kalau misalnya kita nggak bisa bagi waktu nih. Kenali dulu tim ya. Habis itu bagi tugas. Bagi tugas. Itu penting. Jadi. Orang tuh. Di setiap. Apa namanya. Anggota tuh punya dah. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Masing-masing. Gitu. Habis itu. Sering. Sering-seringin. Membrainstorming. Istilahnya. Ketika kita udah brainstorming. Kita tuh bentuk muscle memory lo istilahnya. Udah hafal jadi ya. Muscle memory kita udah hafal. Setelah udah hafal. Deadline lo tinggal eksekusi to. Selesai. Jadi. Brainstorming pertama. Pas kita buat tuh udah ada. Udah ada banyak pikiran. Biasanya anak-anak sekitar itu kan. Buat tapi gak isi apa. Kopong lah istilahnya. Kopong lah istilahnya. Berangkat banget sih. Berangkat dari-gari pertama itu memang sulit sekarang. Ya pasti. Nah tadi kan sudah dijelasin tuh. Yang paling penting bagi tugas. Kalau udah tau. Di sayembara pertama tuh. Dan sayembara kedua. Pembagian tugasnya sama atau beda? Beda. Beda. Beda banget tuh. Masa-masa awal tuh beda banget. Karena kan. Anggota kita sebelumnya. Yang tetep tuh kan. Aku sama Tori. Ke Ajis baru dia. Jadi. Awal tuh. Jadi awal tuh. Saya merawal. Kita berdua sama. Mbak Hadi itu begini ya. Apa namanya? Coworking ya? Coworking. Coworking itu redesign. Sana. Kan masih awal nih. Masih campur aduk lah. Belum menetapin. Berangkat dari sana. Saya merasa apa ya? Wax. Maksud ya? Maksud ya. Jadi wax itu buat. Wah itu. Itu pun. Awal berangkatnya. Maksudnya kita. Jadinya lebih. Kritis lah. Bicilahnya. Dari sana. Karena menjawab masalah dari. Wax UGM itu. Waktu masalahnya kritis kali. Ruangnya terangkat dari isu. Bukan milah ditentukan. Kayak. Sekarang microhousing. Atau. Farming gitu. Nggak. Dia dari isu. Cari isu sendiri. Buatlah. Muncul. Muncul ruang. Terima kasih teman-teman dari Wax UGM. Sudah. Mementuk kami. Jadi berawal dari. Saya barang tersebut. Bentuklah. Tiga orang ini. Menjadi satu tim. Ya. Dari. Menjalani saimbara ke saimbara. Kan udah pasti tau nih. Udah jelas lah. Pembagian tugasnya. Bagaimana. Mungkin bisa dikasih tau nih. Pembagian tugasnya kayak gimana. Gitu. Bagian apa. Gila. 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 Kalau aku. Pertama. Paneling. Ya. Paneling tuh penting sekali. Karena. Itu jadi wajah. Solusi yang kita berikan. Jadi. Kalau panelingnya. Misalnya. Eh. Gak boleh nyebut ini ya. Bahasa sirkel. Gak boleh. Jadi kalau misalnya. Panelingnya. Amuradul. Misalnya. Itu bahaya. Jadi. Gak keliatan. Alur baca. Alur baca. Gambar yang kita buat. Itu gak keliatan. Kan. Gak lebih ke paneling sih sebenarnya. Suasama. Ya. Ide. Ide. Penting sih. Untuk jawab. Gambar kan memberikan informasi. Ya. Dari batasan paneling tuh. Bisa. Menjawab semua. Tergambarkan jadinya. Kayak gitu sih. Mungkin masih ada yang bingung nih. Paneling ini. Apa? Poster. Oh poster. Poster. Light poster. Jadi kalau misalnya Sayembara. Nanti di akhir itu kan ada. Outputnya poster. Jadi itu yang penting ya. Kalau misalnya ingin menyampaikan informasi dari Sayembara. Itu penting. Poster. Itu tugasnya Kak Ceca. Yes. Kalau Kak Ajus. Oh disini saya dekatnya. Dua. Saya semakin lengkap. Semua sama tugasnya. Semua sama tugasnya. Gimana ya. Dari. Kan ya Kak Ceca tuh minta gini. Bagian buat poster. Nah disana kan banyak minta nya. Apa di model. Gambar 2D. Gambar 3D. Nah disana ya. Saya buat bahan-bahannya tuh. Biar dia bisa melanjutin. Jadi materi di panel itu Kak Ajus yang buat ya. Enggak sih ke materi gini ya. Cuma ke materi bagikan gambarnya. Ya itu dah maksudnya materi yang ada di sana itu. Ya kalau dari Kak Tori. Tengah sih apa nih Kak. Kalau aku mencari. Menggali data. Menggali informasi ya. Dari analisa. Seluruh analisa itu. Biar bisa disintesa. Apa sih yang perlu dijadikan kunci. Untuk menjawab masalah itu. Kayak itu sih. Dan. Pencarian data nih. Dilakukan. Di bagian penang. Apakah di fase awal. Atau juga di tengah-tengah. Dari awal sih. Habis baca. Tua waktu belakang. Kita tuh menggali. Apa sih yang diminta. Apa sih yang dimaksud. Kayak gitu sih. Jadi. Yang pertama pasti. Registrasi dirinya. Masih ikut dulu sayembarannya. Sampai akhirnya. Kita menggali data dulu. Menggali data. Brainstorming. Sampai akhirnya. Menghasilkan satu ide yang. Sekiranya cocok lah gitu ya. Baru nanti pembuatan panel. Baru nanti. Tugasnya masih berjalan gitu. Ya kalau dari penggalian data gitu. Kayak cari data itu. Melalui survei. Atau. Hanya dari literatur saja. Kalau dari Kak Tori pribadi. Wah ini dewa data. Dari dua sih itu. Kita dari melihat dan membaca. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi bisa. Melihat tuh. Gimana sih keadaan. Misalkan kita biasa melihat. Kuda-kuda gitu. Kuda-kuda atap. Jadinya kita menggabar kuda-kuda atap tuh bisa gitu. Tuh dari. Mencari literatur tuh. Ya itu. Seperti masalah-masalahnya. Menjawab masalah microhousing. Kita cari. Ilmu-ilmu microhousing. Kayak gitu sih. Jadi. Jadi. Ananasis data tuh. Dibiasakan untuk mencari informasi. Terlebih dahulu. Jadi data di. Sumber yang akurat gitu ya. Ya. Mungkin literaturnya di. Jurnal. Bisa. Di buku. Di buku juga bisa. Webinar. Ah ya. Webinar juga bisa. File-file webinar banyak dia punya. Ya. Sering-sering lah ikut webinar. Hehehe. Masalahnya banyak. Hehehe. Sering lagi. Sering lah ikut webinar. Gimana selanjutnya Sita? Oke. Gimana. Kan. Setelah menang nih. Gimana ada rencana lagi kah? Untuk ikut sayembara atau gimana? Hmm. Sekarang lagi ya. Sekarang ini sebenernya deadline pengumpulan sih. Hehehe. Jangan dipanggil untuk podcast. Ya. Terima kasih kita. Terima kasih. Hehehe. Kaku. Hehehe. Jadi. Waktu videonya ini di-take. Lagi. Masa pengumpulan. Masa pengumpulan. Masa pengumpulan. Pengumpulan sayembara juga. Sayembara apa nih lagi yang diikutin? Yang naung. Itu. Avertable Housing. Oh. Jadi ada. Sayembara naung. Avertable Housing temanya. Iya. Betul. Dan pastinya semoga. Dapet juara lagi kah? Oh iya. Selara. Semoga ya. Membanggakan lah. Untuk. Anak-anak Lintas Forma Dewa. Gak ada bekal ya. Gak ada bekal. Ya tentunya juga. Selain mencari pengalaman juga mencari. Banyain porto sih sebenarnya. Iya. Banyain porto ya. Ini salah satu. Mencari portonya dari sayembara. Betul. Betul. Bentuk dari self branding kita. Oke boleh. Boleh. Dan ini kan kakaknya juga sudah pengalaman gitu ya. Mungkin bisa berbagi tips ke pemirsa dirumah. Ke teman-teman dirumah gimana. Tipsnya kalau mau ikut sayembara. Karena kan biasanya orang mau ikut sayembara. Ah nggak ah ilmuku belum seberapa. Kayak gitu. Gimana tipsnya. Keberanian untuk mulai mungkin. Untuk ikut sayembara. Atau gitu. Yang pertama. Gak mau sih dulu sih. Yang pertama tuh cari. Kalau misalnya kan ada dua nih. Tipe orang. Kalau sayembara tuh. Ada yang sulu. Ada yang tim. Kalau kita kan bertim nih. Cerita pengalaman bertim aja ya. Yang pertama. Cari dulu tongkrongan ya. Yang satu frekuensi. Circle. Ya. Circle. Itu. Cari dulu. Satu tongkrongan yang satu. Circle nya tuh. Satu frekuensi. Keresahan sama. Habis itu. Yang emang. Punya. Goose lah. Tujuan. Emang pengen terus. Gak cuma sekali tuh. Aku pun awalnya. Juga sayembara itu. Tertarik dari. Senior-senior. Kak kelas-kelas. Sebelumnya juga sama. Habis itu. Lihat-lihat di Instagram. Di Pinterest. Ini poster-poster apa sih. Ternyata bukan poster studio. Anak-anak lain. Poster sayembara gitu. Kereno ya. Maksud. Tori yang ngajakin. Ayo. Beli. Gak sih. Ya udah gak sih. Kayak gimana sih. Itu dah. Tips yang pertama. Kalau sebagai tim. Cari dulu tongkrongan yang satu. Frekuensi. Lepasanya kedua. Mau dulu. Mau ikut. Pokoknya gak saja dulu. Mau dulu. Mau ikut. Mau itu pun harus daftar dulu. Dari daftar tuh. Kita punya tanggung jawab untuk ngumpul. Kayak gitu sih. Berarti daftar dulu ya. Jadi tunda-tunda. Iya. Yang pertama tuh juga penting. Dari. Buat lingkungan circle. Yang mau bekerja. Jadinya kita bisa buat. Ekosistem belajar lah. Gitu. Kayak gitu sih bentuknya. Gitu. Abis itu apa lagi ya. Eh. Mau abis itu. Niat. Ya itu kan udah masuk di niat lah. Kalau pribadi ya. Aku ya. Ketahui. Batas kemampuan diri dulu. Gitu. Jangan misalnya. Kalau. Kita nih. Semester 2. Ada ikut saya marah. Oke lah. Kalau udah pro. Tapi kalau. Kan kita masih merangka nih. Masih belajar. Caranya dulu yang gampang. Gitu. Caranya dulu yang gampang. Gak gampang. Yang kita pahami. Ya. Itu namanya sesuai batas kemampuan. Sekiranya sesuai batas kemampuan lah. Gitu. Bisa gak ya aku ikut. Bisa gak ya aku ikut. Gitu. Pokoknya cari aja dulu ya gitu. Yang penting sih sebenernya. Kalau katanya pak dosen. Bukan di waranya. Tapi sumbangat idenya. Gitu. Gitu. Sebenernya. Gitu. 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 Abis itu. Selanjutnya. Kalau udah satu frekuensi. Udah ikut. Udah kalah. Ya udah. Frekuensinya tuh. Berkembang lagi. Ya. Tetap mengevolsai diri. Juara pun tetap kita. Tetap mengevolsai diri. Apa sih. Apa sih kekurangan kita. Yang kemarin tuh apa kurangnya. Makanya bisa lagi kita improve ke. Saimera. Yang lagi satu. Makanya masih bisa stabil. Jadi menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah. Setelah mengetahui. Ya. Mungkin. Buat teman-teman juga. Buat. Nambah. Pengetahuannya. Untuk ngikut Saimera. Ini pasti ada pengalaman-pengalaman lucu. Kalau misalnya. Saimera. Kan. Mungkin dari. Karena. Kan tadi dah dibilang tuh. Deadliner. Pasti ada lah. Pengalaman-pengalaman yang. Sekiranya. Mengingat gitu. Ada. Oh. Ya. Gak bisa diceritain. Satu. Episode. Mungkin buat lagi ya. Teman-teman. Ya. Mungkin. Satu aja lah. Satu cerita aja lah. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan lah. Ketika. Giliran sakit tuh. Wah. Itu. Itu paling berkesan. Gimana? Itu. Saya Mbara. Temanya waktu itu di. Unif. Di sini juga. Di Bali. Temanya. Library. Yang pertama. Matori. Lebih awal tuh. Kita. Ikut UTY. Enggak. Ya. UTY dia. Ini. Kapan terjadinya nih? Kapan. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. Ya. Ke 20. Ikut. Saya Mbara di. Di. Uty. Ya. Jogja. Setelah apa yang terjadi? Kado sakit. Kajus sakit. Sakit karena. Ya itu dah. Terlalu banyak. Begadang. Begadang. Terlalu banyak pikiran. Begadang. Yang buat saya Mbara. Nah sih sebenarnya banyak. Ada yang lain. Oke. Nah terus. Setelah Kak Aji sakit. Itu. Aku. Kerja ya. Ini cerita. Uty nya itu. Kerjanya. Setu hari. Ya. Dua hari tapi. Satu malam lah. Dua hari satu malam ya. Empat poster. Empat poster. Empat poster. Empat poster. Empat poster. Perduanya. Itu pun. Itu pun work for. Awal-awal kita. PSBB itu gak boleh kemana-mana. Jadi buatnya di rumah. Terus jadi. Abis Kak Aji sakit nih. Setelah itu gimana? Sorry sakit. Ikut saya Mbara lagi. Aku yang sakit. Ya lagi. Di beda. Di saya Mbara yang berbeda. Ya. Itu di Udayana. Library. Library. Berdua. Posternya. Kopong. Eh siapa. Dikit gak maksimal. Pas abis itu? Abis itu. Yang ketiga. Yang sakit. Aku sakit. Pas aku dapat ya. Enggak sih sebenarnya. Aku lupa dong. Abis itu skip dah dulu. Skip dulu ya. Gak istirahat. Jadi berurutan gitu ya. Pertama. Sakit Kak Nori sakit. Kaca-kaca sakit. Itu kenapa tuh? Kok misal gitu? Karena capean kali mungkin. Karena kepikiran. Beban. Kayaknya kebanyakan kalah tuh. Iya. Waktu itu belum sempet gini ya. Belum sempet menang ya. Tapi di Udaya itu dapat sih nominasi. 15 besar. Kalau susah ya. Kebanyakan kalah sama kebanyakan. Balik modal. Mikirin balik modalnya kapan? Itu. Tapi kan sekarang udah balik modal. Masuk karena. Ya mungkin itu aja yang pengelamaan yang susah untuk dilupain gitu kan. Ya banyak sih sih. Ya banyak. Jadi buat teman-teman bahwa ikut sayembara tuh gak selalu di enak-enaknya aja. Memenang aja. Masih banyak paso yang harus dilalui untuk bisa dijual. Banyak-banyak berproses jadinya. Bisa menang setelah mengikuti berapa sayembara? Tori sekali ikut menang. Oh ya. Sebagai tim. Sebagai tim. Gak enggak ikut sih sebenarnya. 9 kali. 9 kali. Ini kita enggak jadinya. Kita yang ketiga. Pecah di 15 besar tuh. 15 besar. Jadi juara setelah 9 kali. 9 kali. 9 kali ikut. Jadi ya itulah. Banyak-banyak suka duka sebelum akhirnya menjadi seorang diri. Ya. Oke. Dan akhir kata nih ada pesan gak untuk adik-adik tingkatnya? Mungkin gimana yang ingin mengembangkan diri gitu kak? Khususnya di anak-anak warma dewa ya kan. Kita akan langsung di warma dewa. Apa sih? Buat anak-anak warma dewa khususnya gitu. Biar bisa ikut sayembara. Seputar sayembara ya. Iya. Pesannya gak? Hmm. Itu dah. Cari dulu tongkrongan yang mau diajak. Habis itu kalo emang mau ikut sayembara. Yuk ngobrol sama kita-kita dulu ya. Siap sharing. Karena saya suka banget sharing soalnya. Tanya-tanya. Ya mereka semua punya tugasnya. Gila punya. Youtube. H. Chat aja. Blink. Ngapi. Yuk kasih. Apalagi dibayarin tuh. Semua ilmunya keluar. Lontarnya semua dibuka. Tugas dulu gak pdf gak kasih. Pailah sini ya. Gitu-gitu ya. Ya pokoknya kalo emang bener niatnya mau. Yuk kasih kita nongkrong. Kita ngobrol. Selain. Belajar bareng lah. Ya belajar bareng lah. Seneng banget. Seneng banget. Bisa ada yang lanjutin gitu sebenernya. Jadi gak putus. Tali. Apa namanya. Tali semangat. Berlomba gitu. Itu. Mungkin dari Kak Ajus. Gimana pesannya buat temen-temen yang lain. Dari aku pesannya sih. Mana ya. Ya gitu. Udah udah. Ambil laptopmu. Mari bersamaku. Mari kedrah bersamaku. Bilang-bilang. Kando punya julukan ya. Kalo. Yang lain kan 3D artis. Kalo kan 2D artis. Drafting. Drafting. Drafting and rendering. Apa deh pesannya Kak Ajus. Untuk Sayemara. Sering-sering lah. Untuk menguji kemampuan. Sama membuat video. Nanti kedepannya. Untuk penting buat kalian. Ya buat kita. Mereka panggil nyaksanya barat. Hahaha. Oh ya. Kopong. Untuk biar mau ikut saya barat. Itu dah. Pertama dari dibilang dia. Untuk pertama dari. Membukti. Temen-temen yang sering diajak. Terus. Beranilah untuk menguji kemampuan diri sendiri. Dari Kak Tari. Sendiri. Biar beda nih. Yang pertama. Yang pertama itu. Aku sistem belajar dibentuk dulu. Yang kedua. Jangan takut melangkah. Apa yang kamu takutin. Gini dulu. Singkirin dulu. Anggap kita mau ikut lomba. Fokus ikut lomba. Berani kita. Ada tanggung jawab untuk ngumpul. Kok masalah kayak daftar. Takut. Jangan takut. Masalah finansial pun. Jurusan juga mau bantu. Kalian bisa ngubungin jurusan. Untuk masalah. Biaya registrasi. Jadi setelah itu. Kita bisa tanggung jawab. Karena itu. Dibayang kampus harus kita tanggung jawab. Jadi coba aja dulu. Mulai aja dulu ya. Jangan takut untuk memulai. Karena biasanya. Banyak banget yang takut mulai. Gak menang. Takut mengecewakan. Mulai aja dulu. Kalau pengen diskusi. Silahkan diskusi sama. Suhu-suhu kita. Belum. Cari tongkrongan. Cari tongkrongan yang. Positif ya. Sama senior-senior yang udah pernah ikut Sayembara. Ya mungkin segitu aja dulu ya. Karena. Karena kita. Apa namanya. Udah mengumpul Sayembara. Jadi segitu aja dulu. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih. Sama Kopi Satu. Yang sudah menyediakan tempat. Terima kasih. Ini kopinya enak-enak. Mungkin kedepannya bisa di endorse. Bisa ada sponsor. Nah. Jadi gitu aja Sita ya. Iya. Dan pasti ya. Terima kasih untuk kakak-kakaknya ya. Kak Cacat. Ya. Semoga menang. Ya. Menang ya. Buat temen 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 di rumah. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast kita. Di postur podcast arsitektur yang akan payang tiap bulannya ya pas. Jangan lupa juga follow akun ini kita. Di hma.skosanatanadharma. Dan juga arsitektururomadewa. Dan akun spotify kita di arsitekturomadewa. Dan juga di akun youtube kita. Arsitekturomadewa. Jangan lupa di subscribe, share, komen, dan like. Dadah semuanya. See you. Heee. Terima kasih. Terima kasih.